Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Kembali bersama Globalindo Channel Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial Cara untuk mereset password modem Nah biasanya kalau lupa passwordnya kita tidak bisa login di password modemnya Otomatis kita nanti tidak akan bisa merubah password wifi Nah caranya cukup mudah sekali Karena disini juga sudah ada tombol reset ya Reset sama dengan restart Kemudian sebelah ada USB, ada WP, kemudian ada wifi Nah kemudian juga teman-teman yang harus ketahui Sebenarnya wifi-nya juga kalau mau menaktifkan itu cukup mudah ya Tinggal ditekan tombol wifi yang ada pada modem Nah otomatis nanti wifi-nya tidak akan terkoneksi Jadi disini juga pastikan posisinya on ya Kalau kita ingin mereset Jadi modem ini harus posisinya hidup Nah ini akan sedang berfungsi Kemudian ini kedap-kedip semuanya Ini modemnya mirip ZTE Kemudian di belakangnya nanti Kalau sudah kita reset passwordnya Itu otomatis nanti akan berfungsi ya Secara normal Tidak perlu kita masukkan passwordnya lagi Nah disini passwordnya ada juga di belakang modem Ini PSK YBC HDC Tinggal ikuti nanti ini Kalau ingin memasukkan password wifi-nya Nah Jadi alat yang diperlukan ya cukup mudah sekali Bisa menggunakan jarum Ataupun juga menggunakan Obeng ya Obeng minus saya ini sudah punya Ini tinggal di Tekan tombol reset ini Agak lama Sampai Tombol indikator yang ada di modem ini Mati Ya Jadi tinggal di klik tahan Saya coba ya Nah Sekitar 10 detik lah ya Nah Baru dilepas Nah maka otomatis nanti disini akan Mati Lampu indikator wifi-nya Nah ini sudah di restart ulang Kita matikan dulu Powernya Tombol powernya Oke Kemudian kita hidupkan lagi Tombol powernya Setelah di reset tadi Nah Jadi setelah kita reset tadi Kemudian Sebaiknya dimatikan powernya Kemudian dihidupkan kembali Lalu Lampu indikator yang Berwarna Hijau ini Ini akan berfungsi kembali Nah Jadi kalau sudah kita reset seperti ini Otomatis nanti Pada saat kita ingin mengeceknya Di IP-nya 192.168.1.1 Kemudian kita enter Maka Username Kemudian passwordnya Kemudian passwordnya Itu kembali Seperti semula Ya Biasanya gunakan user Kemudian juga passwordnya user Baru bisa nanti merubah password wifi dan SSD-nya Kalau tidak bisa user Mungkin ada modem yang lain Bisa juga Menulis admin ya Admin-admin Demikian ya teman-teman Cara Mereset Password modem Supaya Nanti Kita bisa Login kembali Biasanya merubah Atau meresetnya Fungsinya juga untuk sebenarnya merefresh Mungkin selama ini Jaringannya lambat Ataupun juga Kuota yang terpakai itu Terlalu banyak Nah sehingga Kalau kita Reset Atau restart ulang Itu bisa normal kembali Jaringannya bisa lancar Tentunya juga Passwordnya bisa kita rubah kembali Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih